Seorang saksi yang pertama kali menemukan tujuh jenazah di Kaling Bekasi beberapa waktu lalu bercerita soal kronologis penemuan ketujuh jenazah. Ia menyebut awalnya melihat dua jenazah berada di tengah kali sebelum menemukan jenazah lainnya. Saya melihat sesuatu yang gak biasa aja di tengah kali itu yang sebelumnya tidak ada. Jadi setelah saya amati memang seperti orang yang sedang tertidur gitu. Tapi saya juga tidak begitu yakin apakah itu orang atau manekin gitu. Jadi pas saya terus di pinggir ini terus perhatikan seperti memang orang. Cuma saya gak berani turun dan gak ada orang juga karena masih sangat pagi, masih sepi, belum ada jam 6 itu. Nah waktu itu ada bapak-bapak yang jogging di sini di pinggir kali juga. Saya meminta beliau untuk membantu, mengamati, melihat apakah itu beneran manusia atau bukan seperti itu. Tapi bapak-bapaknya itu gak berani turun ke bawah gitu kan. Jadi kita minta bantuan lagi sama salah seorang tetangga kita untuk bisa melihat lebih dekat lagi ke bawah gitu. Jadi kami memanggil tetangga, beliau berani turun dan melihat dari dekat gitu. Untuk memastikan bahwa benar ternyata itu jenazah manusia. Saat itu yang pertama kami lihat dua, posisinya persis ada di tengah sungai itu ya, di tengah kali. Yang salah satunya tertelungkup, yang satunya lagi miring menghadap ke timur. Jadi yang paling mencinta perhatian saya saat itu adalah karena posisinya itu miring, memakai kaos pendek. Jadi tangannya itu terlihat dia seperti kayak memeluk, kayak orang tidur memeluk geling aja. Jadi tangan dan wajahnya itu sebagian kelihatan gitu. Nah begitu diahmati sama bapak yang turun ke kali itu, benar itu ada dua jenazah. Ketika mau balik lagi kemari, kenaik ke atas sekali, ternyata di sebelah, di pinggir-pinggir itu ada lagi tiga. Tiga dan posisinya tertelungkup. Saat itu sih gak terlalu ya, gak terlalu seperti bengkak sekali itu enggak, belum. Belum seperti yang sudah berhari-hari itu belum sih. Cuma memang pasti ada, ada apa namanya, seperti kena lumpur itu pasti ya ada gitu kan. Yang terutama yang tertelungkup itu waktu itu tidak terlalu lelah karena memang sudah banyak lumpur di badai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.